Jawa Timur mengeluhkan polusi udara akibat produksi pabrik gula yang terdapat di desa mereka. Polusi udara tersebut tidak hanya mengotori air sumur dan perabotan rumah, tetapi juga berdampak pada kesehatan warga. Hampir dapat dibastikan setiap musim giling tebu, ratusan kepala keluarga desa Batang Saren, Panggung Rejo, Sidurjo, dan desa Jatimulyo, kecamatan Kauman Tulung Agung terkena dampak polusi udara. Yang berupa debu arang yang berasal dari cerobong asap milik pabrik gula mojo panggung yang berlokasi tidak jauh dari tempat pemukiman warga. Debu arang berwarna hitam seperti jarum tersebut diduga dari sisa pembakaran ampas tebu yang terbawa oleh asap. Polusi tidak hanya mengotori rumah dan air sumur warga yang setiap hari digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi limbah tersebut juga dirasakan mengganggu kesehatan manusia. Ironisnya kejadian ini berlangsung puluhan tahun. Namun hingga kini belum ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pengelola. Pernafasan itu pasti, di baju-baju juga bisa gatal-gatal, aroma-aroma yang menyengat itu di dalam dada pokoknya tidak enal. Sudah berlangsung berapa lama ini? Oh ini sudah berpuluh-puluh tahun ini kasus begini, mulai saya kecil sampai sekarang. Berarti tiap giling? Tiap giling pasti jamin. Ini berlangsung 24 jam ya? Ini pokoknya limbah keluar pasti, ya insya Allah 24 jam. Harapan warga apa Pak? Harapan warga ya dibersihkan, jangan sampai begini. Dalam kondisi seperti ini, para warga berharap kepada pihak pengelola pabrik gula mojo panggung untuk segera menyelesaikan masalah polusi tersebut. Jika tidak, warga mengancam akan melakukan tindakan tegas dengan cara mereka sendiri. Dari Tulung Agung, Jawa Timur Hirol Abadi melaporkan.